Pendekar gelandangan jilid 4. Sejak dia orang tua meninggal dunia, turun-temurun berlangsung beberapa generasi di tempat ini, sekalipun tak seorang di antara mereka yang mampu menandingi dia orang tua, tapi setiap kepala keluarga Chia yang memerintah di sini pasti telah melakukan suatu sejarah yang cemerlang dan suatu peristiwa yang menggemparkan seluruh dunia. Ia tertawa dan berganti nafas, kemudian melanjutkan, hanya aku seorang yang tak becus, hanya aku seorang yang tidak menciptakan kejadian apa-apa, aku tak lebih cuma seorang manusia biasa, seorang yang sesungguhnya tak pantas menjadi keturunan dari keluarga Chia, tertawanya begitu tenang, begitu lembut dan hangat, katanya lebih lanjut. Oleh karena aku tahu bahwa aku hanya seorang manusia biasa yang tak becus, maka aku malah bisa menikmati kehidupan yang sederhana dan aman tentram yang Capsa hanya mendengarkan, tanpa memberi komentar apa-apa. Aku mempunyai dua orang putri dan tiga orang putra, Chia Ong San menambahkan, putriku yang sulung kawin dengan seorang pemuda yang berbakat, sayang ia terlalu sombong, maka mereka mati terlalu cepat. Yang Capsa pernah mendengar cerita itu. Toa Syo Chia dari keluarga Chia kawin dengan seorang jago pedang muda belia yang hebat dan pemberani. Mereka memang mati terlampau awal, mati di tengah malam perkawinannya, terbunuh dalam kamar pengantin mereka yang indah dan penuh kehangatan itu. Putriku yang kedua juga mati terlampau awal, ia mati karena murung dan sedih, sebab orang yang dicintainya ternyata adalah kacung bukuku sendiri, karena ia tak berani berterus terang, kami pun tidak tahu sebab itu ku jodohkan dia dengan orang lain, tapi sebelum perkawinan itu tiba, ia sudah mati secara mengenaskan. Ia menghela nafas panjang, tambahnya, padahal jika ia mau berterus terang dan mengungkapkan isi hatinya, kami tidak akan menolak, kacung bukuku adalah seorang anak yang baik. Untuk pertama kalinya ia menghela nafas panjang, cuma helaan nafas itu tidak terlalu banyak mengandung nada sedih, justru lebih banyak perasaan masa bodohnya. Sebagai seorang manusia, kenapa ia harus sedih atas kejadian yang sudah lewat? Putra sulungku adalah seorang laki-laki yang lemah pikiran, semenjak kecil ia sudah bego dan tak bisa apa-apa, putraku yang nomor dua karena ingin membalaskan dendam bagi kematian cicik dan cihunya, Ia sendiri pun akhirnya tewas di Bukit In San, sekalipun ia tewas, namun kelompok setan dari Bukit In San yang telah mencelakai jiwa Toa Syo Chia dari keluarga Chia, tak seorang pun yang berhasil lolos dalam keadaan hidup. Inilah ketidakberuntungan dari keluarga kami, kata Chia Ong San, tapi aku tak pernah murung atau menyalahkan orang lain. Suaranya masih tetap tenang dan datar, setiap manusia mempunyai takdirnya masing-masing, beruntungkah dia? Atau sialkah dia? Siapapun tak dapat menyalahkan siapa. Kalau ia tidak murung karena menerima rejeki, kenapa harus murung dikala ketimpas ya? Ya, selama banyak tahun ini pikiran dan caraku berpandangan memang jauh lebih terbuka seseorang yang telah mengalami banyak musibah, banyak kesialan dan tragedi, ternyata masih dapat mempertahankan ketenangan dan kehalusan budinya, dari sini dapat diketahui bahwa dia memang seorang manusia yang luar biasa. Yang Capsa merasa sangat kagum, ia betul-betul kagum sekali. Setelah jalan pikiranku lebih terbuka, kata Chia Ong San lagi, aku dapat menarik kesimpulan bahwa kesialan dan musibah yang selama ini menimpa diriku, kemungkinan besar adalah hukum karma yang harus kami jalankan karena napsu membunuh dari nenek moyang kami di masa lalu, tapi mengapa ia harus memberitahukan semua persoalan itu kepada orang lain? Sesungguhnya persoalan ini adalah urusan pribadi dari keluarga mereka sendiri, persoalan yang tidak sepatutnya diketahui orang lain, ia memberitahukan segala sesuatunya itu kepadaku, Mungkinkah lantaran ia telah menganggap diriku sebagai seorang manusia yang hampir mendekati ajalnya, hanya orang mati saja yang selamanya tak akan membocorkan rahasia tersebut? Yang Capsa telah berpikir sampai ke situ, tapi ia tak ambil peduli. Karena jalan pikirannya telah terbuka pula, bagaimana pandangan orang lain kepadanya, ia tak akan ambil peduli. Kembali Chia Ong San berkata, tentu saja kau tahu bukan, kalau aku masih mempunyai seorang putra, ia bernama Chia Xiaohong aku tahu dia memang seorang bocah yang amat cerdik, dialah roh kehidupan dari keluarga Chia, kekuatan dari kami aku tahu. Dikala masih mudanya dulu, ia pernah mengalahkan jago pedang yang paling termasur waktu itu, Hoa Sao Kun ilmu pedang yang dimiliki Hoa Sao Kun tidak setinggi apa yang digembar-gemborkan orang, lagi pula ia terlampau sombong. Padahal kekatnya ia tak pandang sebelah mata pun terhadap seorang bocah yang berusia belasan tahun pelan-pelan ia melanjutkan, bila seseorang ingin belajar pedang, dia harus berlatih dengan hati yang bersih dan perasaan yang tulus, keangkuhan atau sombong, jangan sekali-kali sampai menempel di dalam tubuhnya, karena kesombongan paling mudah menciptakan keteledoran dan setiap keteledoran yang bagaimanapun kecilnya bisa mengakibatkan melayangnya selembar nyawa. Yang Capsa tak dapat menahan diri lagi, ia menghela nafas panjang. Hanya cukup mengandalkan hal ini, tidak bisa disangka lagi bahwa dia seorang jago pedang yang tiada tandingannya di dunia dewasa ini tiba-tiba Chia Ong San menghela nafas lagi. Sayang hal ini pun merupakan ketidakberuntungan baginya kenapa. Justru karena ia tak pernah memandang rendah siapapun juga, maka setiap kali berhadapan dengan musuh, ia selalu akan menggunakan segenap kekuatan tubuhnya meskipun ia tidak melanjutkan perkataannya lebih jauh, yang Capsa telah memahami maksudnya. Bila setiap kali menghadapi musuh, seseorang selalu menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, maka setiap kali juga pasti ada orang yang menjadi korban di ujung pedangnya. Semenjak dulu ia memang sudah tahu bahwa di bawah pedang Sam Sawya tak pernah ada orang yang lolos dalam keadaan hidup. Untuk kesetian kalinya, Chia Ong San menghela nafas. Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan selama hidupnya adalah nafsu membunuhnya yang terlampau besar tapi hal ini bukan merupakan kesalahannya bukan? Ya, memang bukan mungkin ia memang tak berhasrat membunuh orang, ia membunuh orang karena ia tak punya pilihan lain kecuali berbuat demikian memang sudah menjadi rahasia umum bahwa, bila kau tidak membunuhku, maka akulah yang akan membunuhmu. Yang Capsa ikut menghela nafas pula. A-a-a-ai, bila seseorang sudah berada dalam dunia persilatan, kadangkala banyak sekali urusan yang harus dilakukan tanpa sekehendak hatinya sendiri, termasuk dalam hal membunuh orang Chia Ong San menatapnya lama, lama sekali, kemudian pelan-pelan berkata pula, sungguh tak kusangka, kalau kau dapat memahami perasaannya tentu saja, sebab aku pun seringkali membunuh orang apakah kau pun sangat ingin membinasakannya benar kau sangat jujur untuk menjadi seorang pembunuh Manuya, dia harus seorang yang jujur, karena orang yang tidak jujur seringkali harus mati di ujung pedang orang lain, siapa yang ingin belajar pedang, dia harus jujur dan berhati lurus, sebab itulah dasar pertama yang harus dimilikinya. Chia Ong San memandangnya tajam-tajam, tiba-tiba di balik sorot matanya itu tercermin suatu sikap yang aneh sekali, lalu katanya, baik, kalau begitu ikutlah aku terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sesungguhnya ucapan itu hanya sepatah dua patah kata yang biasa dan sederhana. Akan tetapi dalam keadaan dan saat seperti ini, ternyata ia masih juga mengucapkan kata-kata itu, maka suasana pun ikut berubah menjadi sangat aneh. Mengapa ia harus mengucapkan terima kasih? Lantaran orang tua itu dapat memahami perasaannya? Atau karena orang tua itu bersedia membawanya untuk menghantar kematiannya? Padahal ia memang datang untuk menghantar kematiannya. Malam yang gelap sudah menjelang tiba, cahaya lampu mulai bermunculan dalam gedung perkampungan Sin Kiam San Cheng dan mengusir kegelapan dari sekeliling tempat itu. Mereka telah masuk ke dalam sebuah ruangan di sisi ruang tengah yang lebar. Cahaya lampu dalam ruang tengah terang-benderang, sebaliknya sinar lampu dalam ruangan itu redup dan berwarna kelabu. Setiap benda yang di sana diselubungi dengan kain hitam yang berwarna gelap, ini semua menambah seram dan suramnya suasana di situ. Mengapa Cia Ong San tidak menyambut kedatangan tamu agungnya di ruang tengah yang luas dan terang-benderang? Mengapa ia mengajak tamunya memasuki ruangan sempit yang suram? Yang Capsa tidak bertanya, ia merasa tidak ada keharusan baginya untuk bertanya. Cia Ong San telah menyingkap secari kain hitam yang menutupi sebuah benda, ternyata benda itu adalah sebuah papan nama, sebuah papan nama dengan huruf emas berkilauan, Tianhi Tif It Kiam sejak dulu sampai sekarang, belum pernah ada orang perselatan yang pernah mendapat penghargaan setinggi ini, kata Cia Ong San, anak keturunan dari keluarga Cia selalu menyimpan benda ini dengan hormat dan sayang, namun kami pun merasa sedikit malu-merasa malu ya, karena semenjak dia orang tua pulang ke alam baka, anak keturunan keluarga Cia tak seorang pun yang pantas untuk menerima kelima huruf emas itu lagi sekalipun demikian, sekarang secara terbuka orang. Orang perselatan telah mengakui bahwa hanya satu orang yang pantas menerima kelima huruf emas itu ya, memang satu orang saja yang pantas menerima penghargaan setinggi itu. Tentu saja orang itu tak lain adalah Sam Sawya dari keluarga Cia. Justru karena itulah pedang yang pernah dipergunakan dia orang tua sewaktu berada di Bukit Hoa San dulu, kini telah diwariskan pula kepadanya, kata Cia Ong San. Setelah berhenti sebentar, ia menambahkan pula, pedang itu sudah banyak tahun tak pernah digunakan lagi, baru sekarang kewariskan kepadanya. Yang Capsa dapat memahami akan hal itu. Kecuali dia, siapa lagi yang pantas menggunakan pedang itu? Inginkah kau menyaksikan pedang itu? Tiba-tiba Cia Ong San bertanya lagi. Ingin, tentu saja sangat ingin. Di balik kain hitam yang menutupi sebuah tonjolon, terlihat sebuah rak yang terbuat dari kayu. Di atas rak kayu terlentang sebilah pedang. Sarung pedang itu berwarna hitam pekat, sekalipun sudah lama dan kuno, tapi masih tetap utuh dan sempurna. Kain kuning di ujung gagang pedang telah luntur warnanya, tapi gagang pedang yang dilapisi perak masih memancarkan sinari yang berkilauan. Dengan tenangnya Cia Ong San berdiri di depan pedang itu, seperti seseorang yang sedang berdiri di hadapan patung pemujaannya. Perasaan yang Capsa ketika itu sama pula dengan perasaan Cia Ong San, bahkan ia lebih bersujuk dan menaruh rasa kagum, karena ia tahu, di dunia dewasa ini hanya pedang ini yang sanggup membinasakan dirinya. Tiba-tiba Cia Ong San berkata, pedang ini bukan pedang tajam yang ditempa seorang ahli pandai besi, pedang ini pun bukan sebilah pedang antik, tapi pedang ini adalah sebilah pedang kenamaan yang tiada tandingannya di kolong langit, yang Capsa menyambung dengan cepat. Cia Ong San mengakuinya, Ya, memang pedang itu tiada tandingannya di kolong langit cuma yang ingin kujumpai sesungguhnya bukanlah pedang ini aku tahu yang ingin kujumpai adalah pemilik pedang ini, maksudku pemiliknya yang sekarang saat ini ia sudah berada di hadapanmu di hadapan yang Capsa adalah rak kayu tempat pedang. Di belakang rak kayu itu masih terdapat sebuah benda yang ditutup dengan kain hitam yang lebar, benda itu empat persegi dan panjang sekali. Tiba-tiba suatu perasaan bergidik yang sukar dilukiskan dengan kata-kata muncul dari dasar hatinya, dari dasar hati langsung menyerang ke dalam otaknya. Pada saat itulah ia meneruskan suatu firasat jelek yang tak enak sekali. Dia ingin bertanya, tapi tak berani mengajukan pertanyaan tersebut. Bahkan ia tak berani mempercayainya, dia pun tak ingin mempercayainya, ia cuma berharap agar perasaan tersebut hanya suatu kekeliruan yang besar. Sayang dugaannya itu tidak salah. Ketika kain hitam itu disingkap, maka terlihatlah sebuah peti mati. Peti mati itu masih baru, diatasnya seakan-akan terukir delapan atau sembilan huruf. Tapi Yan Capsa hanya sempat menangkap tiga huruf saja, ketika huruf itu adalah, Cia Esi Auhong, walaupun sinar lampu yang memancar dalam ruang tengah masih terang-benderang, tapi bagaimanapun terang-benderangnya sinar lampu, tak mungkin bisa menerangi lagi hati Yan Capsa. Sebab sinar cemerlang di dalam hatinya, kini sudah lenyap tak berbekas. Cahaya pedang yang cemerlang telah lenyap tak berbekas, satu-satunya pedang yang sanggup membinasakan dirinya. Sia Auhong sudah mati selama 17 hari sudah barang tentu ia tak mungkin mati di ujung pedang Cio Ping, sebab tak ada orang yang sanggup mengalahkan dia. Ya, memang tak seorang manusia pun yang sanggup mengalahkannya. Satu-satunya yang bisa mengalahkan dia hanya takdir. Setiap orang tentu mempunyai takdirnya masing-masing, mungkin karena nasibnya terlampau cemerlang dan ternama, maka takdir menentukan usianya yang pendek. Meskipun kematiannya sangat tiba-tiba, namun ia pergi perasaan tenang. Sekalipun kelopak matu kakek itu berkaca-kaca oleh air mata, namun suaranya sangat tenang. Aku tidak terlampau berduka hati, sebab ia memang sudah cukup hidup di dunia ini, kehidupannya sudah amat bernilai, ia memang boleh mati dengan perasaan yang tenang. Tiba-tiba ia bertanya kepada Yan Capsa, kau lebih suka hidup selamanya dengan tenang dan statis? Ataukah hidup seperti dia, tapi hanya dalam tiga tahun Yan Capsa tidak menjawab, ia tak perlu memberikan jawabannya, kau suka menjadi meteor di angkasa? Ataukah menjadi lilin yang redup, meskipun sinar dari meteor cemerlang, tapi waktunya sangat pendek, sebaliknya meskipun sinar lilin itu redup, tapi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Namun kendatip pun ia hanya berlangsung dalam waktu singkat, dapatkah berjuta-juta batang lilin menandingi kecemerlangan serta keindahan dari cahayanya? Walaupun cahaya dalam ruang tengah terang-benderang, tapi Yan Capsa lebih suka berjalan di tengah kegelapan. Kegelapan yang mencekam di padang yang luas tak bertepian. Tiba-tiba Yan Capsa berkata, tadi kau memberitahukan segala sesuatunya kepadaku, ternyata bukan lantaran kau telah menganggapku seseorang yang sudah mendekati pada ajalnya tentu saja bukan. Sam Sawya telah mati, kenapa ia bisa mati? Tiba-tiba Yan Capsa berpaling lagi, kepada Cia Ong San ia berkata, mengapa kau memberitahukan semua persoalan itu kepadaku karena aku tahu kau datang untuk mengantar kematianmu, jawab Cia Ong San hambar. Kau tahu, tanya Yan Capsa tentu saja aku tahu, aku pun bisa melihat betapa kagum dan hormatnya sikapmu terhadap Cia Siaw Hong, kau pun telah menyadari bahwa tiada harapan bagimu untuk mengalahkan dia, kata Cia Ong San. Tapi mengantarkan kematian sendiri bukanlah suatu pekerjaan yang pantas dihormati. Benar ia tertawa, tertawa dengan amat sedihnya, tapi paling sedikit aku menghormati dirimu, sebab aku tak akan memiliki keberanian seperti ini, aku tak lebih cuma seorang manusia biasa, lagi pula aku sudah tua, suaranya makin lama semakin rendah, semakin lama semakin berat dan berakhir dengan suatu helaan napas panjang. Hembusan angin di musim gugur persis seperti helaan napasnya yang berat dan hampa itu. Pada waktu itulah dari balik kegelapan tiba-tiba menyelingap keluar sesosok bayangan manusia, sesosok manusia dengan sebilah pedang. Ya, sesosok bayangan manusia dengan sebilah pedang. Gerakan manusianya lebih gesit daripada seekor burung ngelang, gerakan pedangnya lebih cepat daripada sambaran petir. Ketika orang itu munculkan diri di belakang punggung Chia Ong San, ujung pedangnya langsung menusuk ke punggungnya. Yang Capsa ikut menyaksikan peristiwa tersebut, tapi ia sudah tidak sempat lagi untuk melancarkan serangan guna melindungi keselamatan orang tua itu. Chia Ong San sendiri seolah-olah tidak merasakan sama sekali akan datangnya tusukan itu, ia cuma menghela napas sambil membungkukan badannya mengambil selembar daun kering. Gerakannya itu lambat, lambat sekali. Tindakannya mengambil daun kering itu seakan-akan hanya suatu gerakan spontan yang timbul karena sentuhan perasaan. Seolah-olah lembaran hidupnya tak jauh berbeda dengan daun kering itu, selembar daun yang telah rontok dan mengering. Tapi ju seru dengan gerakannya itu, secara kebetulan sekali ia berhasil meloloskan diri dari sambaran pedang yang datangnya secepat sambaran kilat itu. Pada detik itu pula, tusukan pedang yang jelas sudah hampir mengenai punggungnya, tahu-tahu telah menusuk di tempat yang kosong. Padahal selisih waktu antara yang pertama dengan yang kedua hak kekatnya cuma beberapa detik. Rupanya penyergap itu telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dikala serangan itu gagal dan tidak mengenai sasarannya, tak sempat lagi baginya untuk menarik kembali gerakannya, seluruh tubuh dan kekuatannya segera tergulung ke depan, dan tusukan pedangnya kini berbalik mengancam tubuh yang capsa yang berada di hadapannya. Sekalipun tusukan tersebut hanya mengandung sisa tenaga daripada serangannya yang pertama, akan tetapi masih mengandung cukup kekuatan untuk merenggut nyawa seseorang. Dalam keadaan begini, mau tak mau yang capsa harus melakukan serangan balasan. Pedangnya segera diloloskan dari sarungnya dan cahaya pedang pun berkilauan membelah angkasa. Orang itu segera berjumpalitan di tengah udara, dan melompat mundur sejauh tujuh dipal lebih, mukanya yang hijau membesi masih membawa tanda-tanda mabuk. Xiaoping tak kuasa lagi yang capsa menjerit kaget, di antara jeritannya ada tiga bagian mengandung rasa kaget dan tercengang, tapi tujuan bagian yang selebihnya adalah perasaan sayang dan kecewa. Xiaoping memandang pula ke arahnya, dia pun melotot dengan sinar matu kaget, tercengang bercampur ketakutan, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepotong perkataan pun yang sanggup diutarakan keluar. Tiba-tiba darah kental meleleh keluar dari atas tenggorokannya, pelan-pelan tubuhnya ikut terkulai pula ke atas tanah. Angin dingin di musim gugur itu masih berhembus lewat. Pelan-pelan Xiaongsan memungut kembali selembar daun kering dan diperhatikan dengan tenang, seolah-olah ia masih belum merasakan peristiwa yang baru saja terjadi. A-a-a-ai, meskipun usia daun sangat pendek, namun tahun depan dia masih akan tumbuh kembali. Tapi, bagaimana dengan manusia? Pelan-pelan Xiaongsan membungkukan badannya kembali dan meletakkan daun kering tadi ke tempatnya semula. Sepanjang peristiwa itu terjadi, Yan Capsa memperhatikan terus gerak-geriknya, rasa kagum dan hormat tanpa terasa memancar keluar dari balik sorot matanya. Hingga sekarang ia baru menyadari bahwa kakek yang sederhana ini hak kekatnya adalah seorang tokoh persilatan yang benar-benar memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Taraf kepandainya boleh dibilang sudah mencapai puncak kesempurnaan yang tiada taranya. Ia telah berhasil membawurkan kepandainya dengan alam semesta di sekelilingnya. Oleh karena itulah tak seorang manusia pun dapat mengetahui rahasia tersebut, di saat musim dingin tiba, kau tak akan menyaksikan kekuatannya, tapi tanpa kau sadari, kekuatan tersebut dapat membuat air berubah menjadi beku, membuat manusia mati karena kedinginan. Aku tak lebih cuma seorang manusia biasa, kebiasaannya ini jelas berhasil dilatih dari suatu keadaan yang tidak biasa. Berapa orangkah di dunia ini yang sanggup merubah dirinya menjadi sebiasa dan sesederhana itu? Walaupun sekarang ia berhasil menyaksikan banyak persoalan, tapi tidak sepotong perkataan pun diucapkan, ia sudah lama mulai belajar membungkam dan menahan diri. Cia Ong San juga tidak banyak berbicara, dia hanya mengucapkan sepatah kata dengan nada datar, malam semakin kelam, kau harus segera pergi ya, aku harus pergi maka dia pun pergi. Malam semakin kelam, pelan-pelan Cia Ong San menembus halaman yang gelap dan menuju ke sebuah loteng kecil di halaman belakang sana. Cahaya lentera di atas loteng itu amat redup, seorang perempuan tua yang berwajah sayur duduk seorang diri di tepi meja, rupanya ia sedang menantikan sesuatu. Siapakah yang sedang ia nantikan? Ketika Cia Ong San bertemu dengannya, pancaran sinar matanya segera menunjukkan perasaan sayang dan kasihan. Barang siapapun juga yang menyaksikan tatapan tersebut, mereka pasti akan mengetahui bagaimanakah perasaan kedua orang itu sekarang. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah banyak tahun hidup bersama banyak suka duka dan kesulitan yang telah mereka rasakan selama ini. Tiba-tiba perempuan itu bertanya, apakah Akit belum pulang? Dengan mulut membungkam Cia Ong San gelengkan kepalanya. Dari balik tatapan matanya yang tua dan sayu, air mata mulai mengembang, tapi suaranya begitu tegas dan mempunyai rasa percaya pada diri sendiri yang tebal. Aku tahu, cepat atau lambat, dia pasti akan pulang, bukankah begitu, kata perempuan itu lagi. Benar, Cia Ong San mengangguk. Seseorang apabila sudah mempunyai setitik harapan, maka nyawa pun akan terasa lebih berharga. Ia tentu berharap bisa hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Malam sudah amat gelam. Di tengah permukaan telaga yang diliputi kegelapan, hanya ada setitik cahaya yang menyinari sekelilingnya. Cahaya itu berasal dari balik jendela sebuah perahu. Cia Chiang Kue sedang duduk di tepi jendela sambil minum arak seorang diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yan Capsa naik ke dalam perahu, duduk di hadapannya dan memenuhi cawan dengan arak. Ketika Cia Chiang Kue menjumpai kedatangannya, sekulung senyum segera menghiasi bibirnya. Perahu telah berlayar meninggalkan pantai, pelan-pelan menembusi kegelapan malam dan berlayar dengan tenang di atas permukaan air telaga yang jernih. Kau tahu kalau aku bakal kemari Cia Chiang Kue tertawa. Kalau tidak begitu, kenapa aku harus menantikan dirimu, sahupnya dengan cepat. Yan Capsa segera menengadahkan kepalanya dan menatap wajahnya tajam-tajam. Apalagi yang kau ketahui, aku masih tahu bahwa arak ini wangi dan lezat sekali. Tak ada salahnya jika kita minum. Agak banyakan Yan Capsa segera tertawa. Masuk di akal, benar juga perkataanmu itu. Perahu itu sudah berada di tengah telaga. Agaknya Cia Chiang Kue sudah dipengaruhi pula oleh alkohol. Tiba-tiba ia bertanya, sudah kau saksikan pedang itu Yan Capsa mengangguk. Asal pedang tersebut masih ada, perkampungan Sin Kiam San Ceng selamanya masih tetap utuh. Cia Chiang Kue menambahkan, sesudah menghela nafas panjang, pelan-pelan terusnya, meskipun orangnya sudah tiada, tapi pedangnya tetap utuh sepanjang masa dalam genggaman Yan Capsa terdapat pula sebilah pedang. Ia sedang memperhatikan pedang dalam genggamannya itu dengan seksama, tiba-tiba ia bangkit dan beranjak dari sana, langsung menuju ke ujung perahu. Suasana kegelapan menyelimuti seluruh permukaan telaga. Tiba-tiba ia cabut keluar pedangnya, setelah mengukir huruf sip atau sepuluh di ujung perahu, tiba-tiba pedang yang sudah 20 tahun mengikutinya dan sudah membunuh orang yang tak terhitung banyaknya itu, dilemparkan ke tengah telaga. Pelung, percikan butiran air berhamburan kemana-mana, tapi sejenak kemudian permukaan telaga telah pulih kembali dalam ketenangan. Pedang itu sudah tenggelam ke dasar telaga dan lenyap tak berbekas. Dengan terkejut Cia Chiang Kue menatap tajam wajah pemuda itu, lalu tak tahan lagi ia bertanya, mengapa kau tidak mau lagi pedangmu itu mungkin suatu waktu aku akan membutuhkannya kembali, dan waktu itu aku akan balik lagi kemari untuk mendapatkannya. Maka kau mengukir huruf sepuluh di ujung perahu itu sebagai tanda ya, inilah yang dinamakan mengukir perahu memohon pedang Cia Chiang Kue gelengkan kepala sambil menghela nafas. Tahukah kau bahwa tindakanmu itu adalah suatu perbuatan yang bodoh sekali, katanya. Aku tahu kalau memang tahu, kenapa kau harus berbuat demikian yang Capsa tertawa. Sebab secara tiba-tiba aku merasa bahwa dalam kehidupan seseorang, sedikit banyak harus melakukan beberapa buah pekerjaan yang bodoh, apalagi, sekulung senyuman penuh arti menghiasi ujung bibirnya. Ada banyak persoalan seringkali sukar dikatakan apakah tindakan itu bodoh atau pintar, kenapa aku tidak pula berbuat demikian? Bab 5. Suka duka seorang gelandangan. Musim gugur telah lewat, musim dingin pun menjelang tiba. Angin dingin serasa sayatan pisau menyambar datang dari empat penjuru. Alam memang kejam. Gelandangan menderita. Menyongsong datangnya hembusan angin dingin, akit membenahi pakaiannya yang tipis dan keluar dari lorong keluarga Han. Ia tak tahu kemana harus pergi. Bayangkan saja, dengan sisa uang sebesar 23 biji uang tembaga, kemana ia mesti melanjutkan hidupnya? Tapi, bagaimanapun juga ia harus tinggalkan tempat itu. Ia harus meninggalkan orang-orang yang pernah melepaskan budi dan kebaikan kepadanya itu. Ia tidak melelahkan air mata. Buat gelandangan, tiada artinya air mata, yang ada hanya darah, dan kini darahnya hampir saja membeku. Di antara setian banyak manusia yang tinggal di lorong keluarga Han, Han To'anai-nai atau nyonya besar Han adalah orang yang paling tersohor. Han To'anai-nai berdiam di loteng keluarga Han. Han Kehlo atau loteng keluarga Han adalah sebuah rumah pelacuran yang paling termasur. Ketika untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Han To'anai-nai, kejadian ini berlangsung di atas sebuah pembaringan yang dingin, lembab dan kotor. Di atas papan pembaringan yang dingin dan atas itu penuh dengan noda bekas muntahan yang tercecer kemana-mana. Bukan saja kotor, bau lagi. Keadaannya pada waktu itu tidak jauh lebih baik daripada pembaringan tersebut. Ia sudah lima hari mabuk berat, sewaktu sadar tenggorokannya terasa kering dan pecah-pecah, kepalanya pusing seperti mau meledak. Han To'anai-nai sedang bertolak pinggang dan berdiri di depan pembaringan sambil mengawasinya. Perempuan itu mempunyai perawatan setinggi 7 depa, pinggangnya sangat lebar dan kasar seperti sebuah gentong, di antara jari-jari tangannya yang gemuk, pendek dan kasar itu penuh dihiasi cincin-cincin zamrut dan berlian yang mahal harganya. Kulit wajahnya yang gemuk dan kencang itu membuat orang sukar menilai usianya yang sesungguhnya, sebab ia kelihatan jauh lebih muda, bahkan dikala hatinya sedang senang, kadangkala sekulung senyuman nakal yang seringkali bisa dijumpai dalam pancaran metu anak-anak, akan dijumpai pula dari balik namanya. Tapi, sekarang tatapan matanya itu tiada senyuman, apalagi senyuman nakal dari seorang anak-anak. Dengan sekuat tenaga Akhit menggosok-gosok matanya dan berusaha dipentangkan selebar mungkin. Dia ingin melihat dengan lebih jelas lagi, apakah orang yang berdiri di hadapannya seorang pria ataukah seorang perempuan. Perempuan dengan perawatan semacam ini memang tidak sering dijumpai dalam masyarakat, apalagi dengan ukurannya yang serba istimewa itu. Akhit meronta dan ingin bangun duduk, tapi persendian tulangnya bagaikan ditusuk-tusuk oleh beribu-ibu batang jarum tajam, akibatnya sakitnya bukan kepalang. Ia menghela napas panjang dan bergumam, aaaai, selama dua hari ini aku pasti sudah mabuk, seperti seekor kucing mabuk bukan mirip kucing mabuk, kau lebih mendekati seperti anjing yang mampus, kata honto anai-nai. Lalu setelah menatapnya dengan pandangan dingin, ia menambahkan, kau sudah mabuk selama lima hari. Sekuat tenaga akit menekan batok kepalanya, ia berusaha keras mengingat kembali dai benaknya, perbuatan apa saja yang telah dilakukan selama hari ini. Tapi dengan cepat ia melepaskan niat tersebut. Ingatannya sekarang hanya kosong melompong, sebuah nol besar, bahkan lebih mirip dengan selembar kertas yang putih bersih, tiada sesuatu apapun yang tersisa. Kau datang dari luar daerah, tanya honto anai-nai kemudian. Akib mengangguk. Benar, ia datang dari luar daerah, suatu daerah yang jauh sekali letaknya, demikian jauhnya tempat itu, sehingga hampir saja tidak teringat lagi olehnya. Kau punya uang, kembali honto anai-nai bertanya. Kali ini akib menggelengkan kepalanya. Tentang hal ini dia masih teringat jelas, sekeping uang perak terakhir yang dimilikinya telah ia gunakan untuk membeli arak. Tapi dimanakah ia minum sampai mabuk? Jawaban tersebut sudah dilupakan sama sekali. Aku pun tahu kalau kau tidak punya, kata honto anai-nai. Sebab kami telah menggeledah sekujur badanmu, kau hakikatnya lebih rudin daripada seekor anjing mampus akib memejamkan matanya, dia masih ingin tidur. Pengaruh alkohol yang telah menyusup ke dalam tulang belakangnya membuat segenap tenaga dan kekuatannya punah, dia hanya ingin tahu. Masih adakah persoalan yang hendak kau tanyakan kepadaku? Hanya ada sepatah kata, jawab honto anai-nai dengan cepat. Katakan dengan cepat, aku sedang mendengarkan buat seseorang yang tak mempunyai uang, dengan apakah ia hendak membayar rekeningnya? Membayar rekening, ya, selama lima hari belakangan ini, kau sudah berhutang 79 tahil perak rekening rak akib menarik napas panjang. Bukan suatu jumlah yang terlalu besar, katanya. Ya, memang tidak terlalu besar, cuma sekarang setahil perak pun tidak kau miliki. Kemudian dengan suara yang dingin ia melanjutkan, bagi orang yang menunggak rekening, seringkali ada dua care yang bisa kami lakukan. Akib tidak memberkomentar, dia hanya mendengarkan dengan seksama. Honto anai-nai berkata lebih lanjut, kau ingin dipatahkan sebuah pahamu. Ataukah dipatahkan tiga biji tulang igamu terserah kau tidak ambil peduli aku cuma ingin cepat-cepat dipukul, kemudian seusainya aku hendak segera tinggalkan tempat ini. Honto anai-nai melongo, sinar matanya dipenuhi dengan perasaan ingin tahu. Pemuda yang dihadapinya ini memang aneh sekali, siapakah orang ini sesungguhnya? Kenapa ia bisa bersikap begitu acuh, begitu masa bodoh terhadap keadaan? Mungkinkah dalam hatinya terdapat sebuah simpul mati yang tak dapat dilepaskan? Atau mungkinkah ia mempunyai kisah sedih yang tak terlupakan? Tak tahan lagi Honto anai-nai berkata, kau begitu terburu-buru hendak pergi, kemana kau hendak pergi aku tidak tahu. Masa kau tidak tahu kemana hendak pergi, kemana aku sampai, di sanalah yang aku tuju. Sekalagi Honto anai-nai perhatikan wajahnya lama sekali, tiba-tiba katanya, kau masih muda, dan lagi punya tenaga, kenapa tak mau bekerja untuk membayar hutang? Sorot matanya jauh lebih lembut dan halus, katanya lebih jauh, kebetulan di tempat kami masih ada sebuah lowongan pekerjaan, setengah tahil perak sehari, apakah kau bersedia untuk melakukannya terserah apakah tidak kau tanyakan tempat apakah ini? dan pekerjaan apa yang harus kau lakukan aku tak ambil peduli, pokoknya ada pekerjaanku lakukan Honto anai-nai tertawa terkekeh-kekeh, ditepuknya bahu anak muda itu keras-keras lalu katanya, sekarang pergilah dulu ke dapur untuk mencari air panas dan bersihkan seluruh badanmu, keadaanmu kini mirip sekali dengan seekor anjing mampus, baunya lebih busuk daripada seekor ikan mampus secercah senyuman tampak memancar dari balik sinar matanya. Barang siapa yang ingin bekerja di sini, sekalipun dia bukan manusia, paling sedikit harus berdendai mirip dengan manusia, demikian katanya. Dalam dapur penuh diliputi bau harum nasi dan kuah daging, ketika angin dingin berhembus lewat dari sana, terasalah angin tersebut jauh lebih hangat dan nyaman. Petugas yang bekerja di dapur adalah sepasang suami istri. Yang laki-laki adalah seorang manusia tinggi besar yang bisu, sebaliknya yang perempuan kurus kecil, tapi galaknya seperti sebuah gurdi tajam. Kecuali suami istri berdua, di dalam dapur masih terdapat lima orang manusia. Kelima orang itu adalah perempuan-perempuan berbaju kusut dengan rambut yang kacau balau tak tersisir, selain bedak dan gincu yang masih tertinggal di wajahnya, yang tampak hanya suatu keletihan yang memuakan. Usia mereka rata-rata di antara 20-30 tahunan. Perempuan yang paling tua mempunyai sepasang payudara yang besar, montok dan menongol keluar. Tentu saja di samping sepasang metu yang jalang dan penuh nafsu birahi. Akhirnya akib baru tahu bahwa perempuan itu adalah toacinya nona-nona sekalian, para tamu lebih suka memanggilnya sebagai toasyu atau si gajah bengkak. Sedang nona yang berusia paling muda masih kelihatan seperti seorang kanak-kanak, pinggangnya amat ramping dengan dada yang datar, tapi dia pula yang paling laris dagangannya. Entahlah, mungkin para lelaki memang memiliki watak buas dan liar dari seekor binatang, waktu suka daun muda, atau birahi untuk melalap gadis yang masih tampak seperti kanak-kanak. Ketika mereka saksikan akib berjalan masuk, dengan sinar metu, tercengang, heran dan kaget, nona-nona itu alihkan perhatian mereka semua, untung honto anai-nai segera menyusul masuk. Dengan suara lantang, honto anai-nai segera berkata, ada banyak pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh kaum pria, padahal pria-pria di sini kalau bukan seperti balok kayu, dia tentulah pelayan penerima tamu. Untunglah sekarang aku berhasil menemukan seseorang yang lebih mirip dengan manusia di tepuknya bahwa pemuda itu keras-keras kemudian terusnya, beritahu kepada anjing-anjing betina ini, siapa namamu aku bernama Akit kau tak punya nama marga aku bernama Akit honto anai-nai mengetuk kepalanya keras-keras lalu tertawa tergelak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, meskipun bocah ini mempunyai nama marga, tapi dia mempunyai suatu kebaikan, perempuan itu tertawa riang, ia tidak terlalu banyak mulut-mulut adalah anggota tubuh yang digunakan untuk makan, minum dan bukkan untuk dipakai banyak berbicara. Selamanya Akit tidak banyak terbicara. Dengan mulut membungkam seribu bahasa Ia menuang air panas, lantas berjongkok dan membersihkan wajahnya. Tiba-tiba muncul sebuah kaki yang menginjak embernya, sehingga airnya tertumpah semua. Kaki itu gemuk sekali dan mengenakan sebuah sepatu bersulamkan bunga merah yang sangat indah. Akit bangkit berdiri dan memperhatikan wajah bulat gemuk dari perempuan itu. Ia mendengar suara tertawa cekikikan dari para nona sekalian, tapi suara tersebut seakan-akan berasal dari tempat yang sangat jauh. Dia pun mendengar si gajah bengkak sedang berteriak keras, kau telah membasuhkan kakiku, hayo cepat disekah sampai kering sepatah kata pun tidak diucapkan Akit dengan mulut membungkam, ia segera berjongkok dan menyeka kaki yang gemuk itu sampai kering. Si gajah bengkak segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau memang seorang anak yang baik, entar malam jika di kamarku tak ada tamu, kau boleh diam-diam menyelingap ke sana, jangan khawatir, gratis untukmu. Aku tidak berani, kata Akit. Masa nyali sekecil ini pun tidak kau miliki aku seorang lelaki yang tak berguna, aku membutuhkan pekerjaan ini untuk mencari uang dan membayar hutang. Maka semenjak itulah Akit telah mendapat sebuah julukan baru, semua orang memanggilnya Akit yang tak berguna, tapi ia sendiri tidak memperdulikannya. Setiap senja menjelang tiba, para gadis pun sibuk bertukar pakaian yang paling indah dan mendandani diri sendiri secantik dan semenarik mungkin. Akit yang tak berguna, ambilkan air teh untuk tamu Akit yang tak berguna, pergilah ke jalanan dan belikan beberapa kati arak bila tengah malam sudah lewat, ia baru bisa bersembunyi di pojok dapur untuk melepaskan lelahnya. Dalam keadaan demikian, si Biso tentu akan menyodorkan semangkuk besar nasi putih dengan daging angsyobak yang besar, lalu menyaksikan ia bersantap dan memperhatikannya dengan pandangan simpati bercampur kasihan. Tapi Akit tak pernah memperdulikannya. Ada sementara orang selamanya tak suka menerima pandangan kasihan atau simpati dari orang lain dan Akit adalah manusia macam begini. Sebab bukan saja ia tidak bernyali, dia pun tak berguna. Hingga pada suatu hari, ketika ada dua orang laki-laki bersenjata yang ingin makan minum secara gratis, semua orang baru mengetahui bahwa dia sesungguhnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ia tidak takut sakit. Ketika laki-laki bersenjata itu ingin pergi tanpa membayar setelah makan minum, tiba-tiba jalan pergi mereka telah dihadang oleh Akit yang tak berguna. Tentu saja laki-laki itu tertawa dingin sambil mengejek, HMM, rupanya kau ingin mampus. Aku tidak ingin mampus. Aku pun tak ingin mati kelaparan. Bila kalian pergi sebelum membayar, sama pula artinya dengan memecahkan mangkuk nasiku, demikian Akit berkata. Baru saja beberapa patah kata itu selesai diucapkan, dua buah bacokan telah bersarang di tubuhnya. Tapi ia sama sekali tak bergerak, berkerut kening pun tidak. Ia cuma berdiri tegap sambil menerima tujuh, delapan buah bacokan golok tersebut. Menyaksikan hal tersebut, laki-laki itu memandangnya dengan terkejut, lalu tanpa mengucap sepatah kata pun merogoh sakunya dan melunasi rekeningnya. Ketika semua orang memandang ke arahnya dengan terkejut dan berusaha untuk memimbingnya, tanpa mengucap sepatah kata pun ia berlalu, kembali ke kamarnya dan merebahkan diri di atas pembaringan yang dingin dan keras itu, sambil membiarkan peluh dingin membasahi tubuhnya dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Ia tidak ingin orang lain menganggapnya sebagai pahlawan, dia pun tak ingin membiarkan orang lain menyaksikan penderitaannya. Tapi pintu kamarnya tiba-tiba didorong orang, menyusul kemudian sesosok bayangan manusia menyelingap masuk ke dalam, setelah menutup pintu kembali, dengan sinar metu kasihan dan sayang ditatapnya pemuda itu lekat-lekat. Ia mempunyai sepasang metu yang besar, di samping sepasang tangan yang ramping, panjang dan halus. Ia bernama Siaoli, para langganannya lebih suka menyebut siluman kecil kepadanya. Ketika itu ia sedang menyeka keringat di tubuhnya dengan tangannya yang kecil. Mengapa kau harus berbuat demikian, bisik Siaoli dengan nada penuh perhatian? Sebab pekerjaan ini sudah seharusnya kulakukan, aku membutuhkan pekerjaan semacam ini, jawabnya singkat. Tapi kau masih terlalu muda, banyak pekerjaan lain yang dapat kau lakukan, jelas perempuan itu amat simpatik dan sangat menaruh perhatian atas keselamatannya. Tapi tak sekejap mata pun akit memperhatikan wajahnya, dengan dingin dia berkata, kau pun mempunyai pekerjaan yang harus kau lakukan, kenapa tidak segera kau lakukan Siaoli tidak menyerah sampai di situ saja, ia mendesak lebih lanjut, aku tahu, dalam hati kecilmu tentu terdapat banyak persoalan yang menyedihkan hatimu tidak. Aku tidak punya dahulu pasti ada seorang perempuan yang pernah melukai hatimu, bukankah begitu rupanya kau sedang bertemu dengan setan di siang hari bolong jika tiada sesuatu yang kau sedihkan, mengapa saat ini kau dapat berubah menjadi begini sebab aku malas, dan lagi seorang setan arak apakah kau pun seorang laki-laki yang gemar bermain perempuan, tanya Siaoli. Akit tidak menyangkal atau mengaku. Ia enggan memberi jawaban untuk perempuan tersebut. Kembali Siaoli berkata, aku tahu sudah lama, lama sekali kau tak pernah menyentuh tubuh perempuan, aku tahu. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi begitu lembut, begitu halus dan aneh sekali kedengarannya. Tiba-tiba ia menarik tangan pemuda itu dan dirabakan ke bawah perut di antara belahan pahanya. Ternyata dibalik selembar kain bajunya yang tipis, perempuan itu tidak mengenakan apa-apa lagi. Akit dapat merasakan pancaran hawa panas yang dihasilkan dari selangkangannya. Memandang goresan luka golok yang masih berlepotan darah, tiba-tiba sorot mata perempuan itu bertambah tajam dan bercahaya. Aku tahu luka yang kau derita tidak enteng, tapi asal kau bersedia melayani kebutuhan birahiku, aku jamin rasa sakit yang kau rasakan sekarang segera akan tersapu lenyap tak berbekas. Sambil berkata, perempuan itu menarik tangan akit dan dibawanya menelusuri seluruh bagian tubuhnya yang telanjang. Di atas dadanya yang datar, ternyata ia memiliki sepasang payudara yang kecil tapi keras dan kenyal. Payudara itu amat nyaman sewaktu dirabah, apalagi untuk meremasnya, andai kata akit seorang pria yang normal, rangsangan tersebut pasti akan berakibat fatal bagi sang nona. Mustahil seorang laki-laki tidak melalap. Mangsa yang berada di hadapannya dalam posisi siap bertempur. Hal 51-52 hilang. Akit tidak menjawab, ia pejamkan matanya rapat-rapat. Tiba-tiba ia merasakan bahwa perempuan gemuk yang setengah tua ini menunjukkan pula luapan birahi seperti apa yang baru saja dijumpai di wajah si Oli. Ia tak tega memandangnya lebih jauh. Mari, minumlah secawan, aku tahu ulat arakmu pasti sudah mengkilik-kilik tenggorokanmu, sehingga menimbulkan rasa gatel yang sukar ditahan lagi, sambil tertawa terkekeh ia membuka penutup guci arak dan menyodorkan ke depan mulutnya. Hari ini kau telah bantu aku melakukan pekerjaan, aku harus baik-baik memerseni dirimu. Akit tidak bergerak, dia pun tidak memberikan reaksi apa-apa. Hantu Anainai segera mengerutkan dahinya. Apakah kau benar-benar adalah seorang lelaki yang tak berguna? Demikian ia menegur. Ya, aku memang laki-laki yang tak berguna. Ketika Akit membuka kembali matanya, Hantu Anainai sudah pergi, sebelum meninggalkan tempat itu, ia sempat meninggalkan sekeping uang perak di atas pembaringannya. Uang ini sepantasnya kau dapatkan, barang siapa bersedia menerima tujuh-delapan buah bacokan, ia tak boleh menerimanya dengan sia-sia belaka bagaimanapun juga, dia sudah bukan seorang nona cilik lagi. Apa yang barusan kau alami, tentunya tak akan kau ingat selalu bukan, demikian katanya. Ketika Akit mendengar suara langkah kakinya sudah berada di luar pintu, ia mulai muntah-muntah. Peristiwa semacam ini tak akan terlupakan untuk selamanya. Ketika ia berhenti muntah, dengan tertatih-tatih ia bangkit berdiri dan keluar dari kamarnya. Uang perak yang diperoleh dari Honto Anainai itu diletakkan dalam kuali nasi milik si Bisu. Meskipun angin dingin berhembus kencang, ia tinggalkan lorong keluarga Han. Ia tahu tak mungkin baginya untuk berdiam lebih lanjut di tempat semacam itu. Fajar telah menyingsing. Warung teh sudah penuh oleh tamu-tamu yang hendak sorapan. Mereka terdiri dari pelbagai masyarakat yang berdiam di sekitar tempat itu. Akit sedang memegang cawan air teh panas-panas dengan kedua belah tangan, sebentar-sebentar diteguknya teh itu dengan penuh kenikmatan. Di warung itu selain menjual air teh, dijual pula bakpao dan kueh cah KWE, tapi ia hanya bisa minum air teh. Dia hanya memiliki 23 biji metu uang tembaga. Ia berharap bisa memperoleh pekerjaan tetap. Ia ingin melanjutkan hidupnya. Belakangan ini ia baru tahu, bahwa untuk melanjutkan hidup bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Penderitaan dalam berjuang untuk hidup tak pernah dibayangkan olehnya sebelum ia lakukan sendiri sekarang. Kini ia mulai sadar bahwa untuk menjual kejujuran dan tenaganya, seseorang harus mempunyai jalan. Tapi, ia tidak mempunyai jalan. Tukang batu mempunyai grupnya sendiri, tukang kayu mempunyai perkumpulannya sendiri, bahkan tukang pikul dan kulit kasar pun mempunyai organisasi. Bila seseorang bukan termasuk di dalam perkumpulannya, maka jangan harap dia bisa memperoleh pekerjaan. Sudah dua hari ia menderita kelaparan. Pada hari yang ketiga, uang sebesar tujuh biji metu uang tembaga untuk minum air tah pun sudah tidak dimiliki lagi. Dia hanya bisa berdiri di luar warung sambil makan angin. Ia sudah hampir roboh ketika seseorang menepuk bahunya sambil bertanya, pekerjaan memikul kotoran manusia sanggup kau lakukan tidak? Sehari dengan upah lima pens akhid cuma bisa memandang orang itu dengan terbelalak, ia tak mampu berbicara lagi, karena tenggorokannya terasa seperti disumbat dengan suatu benda. Ia hanya bisa mengangguk, mengangguk tiada hentinya. Hingga lama, lama sekali, ia baru dapat mengutarakan rasa terima kasih yang dialaminya ketika itu. Rasa terima kasihnya waktu itu adalah luapan perasaan yang murni dan bersungguh-sungguh. Sebab yang diberikan orang itu kepadanya bukan hanya tugas untuk memikul kotoran manusia, melainkan suatu kesempatan untuk melanjutkan hidup. Akhirnya ia dapat juga melanjutkan hidupnya. Dan orang yang telah memberi kesempatan kepadanya itu bernama Lobiao Chu. Lobiao Chu benar-benar berasal dari wilayah Biao. Ia mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar, kekar, bertampang jelek tapi bertubuh kekar penuh berotot. Sewaktu tertawa terlihat dua baris giginya yang putih dan kuat. Telinga kirinya kelewat panjang, di atasnya malah terlihat bekas yang menunjukkan bahwa dulunya ia memakai giwang. Ia sedang memperhatikan akit dengan seksama. Ketika waktu istirahat tengah hari, tiba-tiba ia bertanya, Sudah berapa hari kau menderita kelaparan? Apakah kau mengetahui bahwa aku sedang kelaparan? Akit balik bertanya. Hari ini hampir saja kau jatuh tak sadarkan diri. Sebanyak tiga kali akit menundukkan kepalanya, memandang kaki sendiri yang masih berlepotan kotoran manusia. Pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Aku khawatir kau tak sanggup bertahan lebih jauh lantas mengapa kau datang mencari diriku sebab keadaanku waktu pertama kali datang kemari tak jauh berbeda dengan keadaanmu tadi. Jangankan pekerjaan lain, pekerjaan untuk memikul kotoran pun tidak berhasil ku dapatkan dari dalam sakunya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas, dari dalam bungkusan itu dikeluarkan dua buah kueh dan sebatang asinan wortel. Ia membagi separuh dari bekalnya itu untuk akit. Akit menerima pemberian itu tanpa sungkan-sungkan dan segera melahapnya, bahkan kata terima kasih pun lupa diucapkan. Lobiao Chu hanya memandang ke arah pemuda itu dengan sekulung senyuman menghiasi bibirnya, tiba-tiba ia bertanya, malam ini kau hendak tidur di mana aku tidak tahu aku mempunyai rumah, rumahku besar sekali, kenapa kau tidak tidur di rumahku saja kalau kau suruh aku ke sana, aku akan ikut ke sana. Rumah besar dari Lobiao Chu memang tidak terhitung kecil, atau paling sedikit lebih besar sedikit daripada sangkar burung darah. Ketika mereka pulang ke rumah, seorang nyonya tua yang rambutnya telah beruban, sedang menanak nasi di dapur. Dia adalah ibuku, ahli sekali dalam memasak hidangan-hidangan yang lezat, kata Lobiao Chu memperkenalkan. Akit melirik sekejap ke arah batang sayur dan bubur kasar yang berada dalam kuali, kemudian katanya, ehm, sudah ku cium bau harumnya semenjak tadi tertawalah nenek itu, ia mengambilkan semangkuk besar bubur baginya. Tanpa sungkan-sungkan Akit menerimanya dan langsung dimakan. Dia pun tidak mengucapkan kata terima kasih. Para Smukalo Biao Chu menunjukkan perasaan puas, katanya kemudian, dia bernama Akit. Dia adalah seorang pemuda yang baik jika tidak ku ketahui akan hal itu, memangnya ku biarkan ia bersantap di sini, jawab nenek itu sambil mengetuk mangkuk putranya. Malam ini bolahkah ia tidur bersama-sama dengan kita, Lobiao Chu kembali bertanya. Sambil memicinkan matanya, nenek itu melirik sekejap ke arah Akit, lalu katanya, bersediakah kau untuk tidur seranjang dengan putraku? Apakah kau tidak takut merasa bau badannya dia tidak bau kau adalah bangsa Han? Bangsa Han seringkali menganggap kami orang-orang Biao adalah manusia yang paling bau aku adalah bangsa Han, aku lebih bau daripadanya, Akit berbantah. Nenek itu segera tertawa tergelak, diketuknya kepala pemuda itu dengan sendok kayu, seperti pula sedang mengetuk kepala putranya. Setelah tergelak sekian lama, ia berkata lebih jauh, cepat makan, mumpung masih panas. Setelah kinyang, cepat naik ke pembaringan untuk beristirahat, dengan demikian besok baru punya tenaga untuk bekerja lagi. Akit sedang bersantap, bahkan bersantap dengan gerakan paling cepat. Kembali nenek itu berkata, cuma, sebelum naik ke pembaringan nanti, kau mesti melakukan suatu pekerjaan lebih dulu. Apa yang harus kulakukan? Tanya Akit. Cuci bersih dulu kakinmu sebelum naik ke pembaringan, kalau tidak si boneka pasti marah siapa si boneka itu. Dia adalah putriku, adik perempuannya, tapi seharusnya ia adalah seorang tuan putri, sebab sejak dilahirkan ia lebih pantas menjadi seorang tuan putri. Di ruang belakang berjajar tiga buah pembaringan, di antaranya yang paling bersih dan empuk tentu saja milik si tuan putri. Akit ingin sekali menjumpai tuan putri itu. Tapi ia merasa terlalu lelah, setelah menghabiskan bubur sayur, sepasang kelopak matanya terasa berat sekali bagaikan diberi beban sebesar beribu-ribu kati. Sekalipun tidur berdasarkan dengan seorang laki-laki semacam lobi. Yau cu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi dengan cepatnya ia sudah tertidur lelap. Di tengah malam ia pernah terbangun satu kali, dalam remang-remangnya cuaca ia seakan-akan menyaksikan seorang gadis yang berambut panjang sedang duduk termangu di muka jendela. Akan tetapi ketika diperhatikan untuk kedua kalinya, ia sudah menyembunyikan tubuhnya di balik selimut. Keesokan harinya ketika mereka makan berangkat bekerja, gadis itu masih tidur, bahkan separuh badannya bersembunyi di balik selimut, seolah-olah ia sedang menghindari suatu malapetaka yang menakutkan. Akit hanya menyaksikan rambutnya yang panjang dan hitam terurai di atas bantal. Fajar belum menyingsing, kabut tebal masih menyelimuti permukaan tanah. Mereka berjalan melawan hembusan angin yang serasa menusuk tulang. Tiba-tiba lobi Yau cu bertanya, kau telah berjumpa dengan si boneka? Akit gelengkan kepalanya. Dia hanya menyaksikan rambutnya yang hitam dan panjang. Ia bekerja di rumah gedung seorang hartawan kaya, sebelum larut malam tak mungkin bisa pulang, lobi Yau cu menerangkan. Lalu sambil tersenyum katanya lagi, ya, maklumlah. Orang kaya biasanya memang tidur sampai larut malam, aku mengerti cepat atau lambat kau harus berjumpa dengannya, kata lobi Yau cu lebih jauh. Dengan pancaran sinar bangga dan kagum, ia meneruskan, asal kalian telah bertemu, kau pasti menyukainya, sebab kami selalu bangga atas prestasinya. Akit dapat merasakan kebanggaan orang, ia percaya gadis itu pastilah seorang tuan putri yang patut disayangi bersambung ke jilid lima. Sampai jumpa. Sampai jumpa.